Intro Tetapi itu sangat mengganggu Israel Bahwa kami akan ikut menyerang Israel Selama gencatan senjata tidak berlangsung di Gaza Bukan ujuk-ujuk kalau kata orang Sunda gitu ya Bukan tiba-tiba Hanya pertanyaannya kenapa sekarang? Why now? Why now? Kenapa 23 September muncul tuh? Betul, ada isu bahwa Israel itu mempercepat serangannya Terutama mereka tahu bahwa Selama ini Hezbollah menggunakan alat komunikasi Yang agak susah untuk disadap Tidak hanya pasukan Hezbollah yang tewas gitu ya Tetapi banyak juga dari warga sipil Bahkan anak-anak ada dua misalkan Dan ribuan orang tidak hanya milisi Hezbollah Melainkan juga disitu ada petugas medis Ada pejabat pemerintahan Histori yang ada ya Kenapa tiba-tiba Israel itu boom Menyerang Hezbollah ini? Iya sebetulnya ini bukan tiba-tiba ya Karena sebetulnya sejak Israel diserang oleh Hamas Pada tanggal 7 Oktober tahun lalu Kemudian Israel menyerang balik Gaza waktu itu 8 Oktober Nah sejak 8 Oktober Hezbollah sudah melontarkan roketnya Meskipun tidak sering Tetapi itu sangat mengganggu Israel Dan dalam hampir satu tahun perjalanan konflik Yang tidak terlalu besar itu Ternyata ada 62 ribu warga dari Israel Di perbatasan utara kalau Israel ya Kalau Libanon selatan Israel utara Itu ada 62 ribu warga yang harus mengungsi dari wilayah itu Karena selalu diganggu oleh roket-roket Yang dilontarkan Hezbollah dari wilayah perbatasan Nah ketika boleh jadi Dan itu serangan itu bisa dikatakan sebagai bentuk Simpati Hezbollah kepada Hamas Itu selalu diucapkan oleh pihak Hezbollah Termasuk Hasan Nasrullah pimpinannya Bahwa kami akan ikut menyerang Israel Selama gencatan senjata tidak berlangsung di Gaza Antara Israel dan Hamas terutama Karena itu mereka terus menyerang Dan tidak hanya Hezbollah sebetulnya Israel pun menyerang dan banyak korban Korban lebih banyak dari sisi warga Libanon Di selatan terutama Kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan itu kan Sebetulnya yang lebih concern pada saat itu kan Israel-Hamas Israel-Hamas meskipun ada juga serangan dari Hezbollah tadi yang Kang Awan sebut Tetapi saya tidak tahu Ada juga balasan dari Israel untuk Hezbollah tidak Di konteks pada saat itu juga terjadi kan Ada betul Kita masih ingat pada akhir Juli lalu Seorang komandan Hezbollah Fuad Syukur Oh ya ya Itu dihabisin juga Di tempat tinggalnya di Beirut waktu itu ya Dan alasannya waktu itu Karena pihak Hezbollah Membombardir kawasan Bukan membombardir sebutnya Karena dengan roket aja Kawasan Dataran Tinggi Golan Yang itu sebetulnya wilayah Suriah Tetapi diduduki oleh Israel Dan saat itu ada sekitar 12 orang yang meninggal Itulah yang kemudian Israel melakukan pembalasan Termasuk kepada salah satu komandan dari Hezbollah Itu akhir Juli Sehari atau beberapa jam sebelum Ismail Haniyeh Pimpinan Hamas dibunuh di Iran Di Teheran Hezbollah dulu Hezbollah dulu Baru Hamas Baru Hamas Nah jadi ini bukan ujuk-ujuk Kalau kata orang Sunda gitu ya Bukan tiba-tiba Hanya pertanyaannya kenapa sekarang Why now ya Kenapa 23 September muncul tuh Betul Ada isu bahwa Israel itu mempercepat serangannya Terutama Pertama mereka tahu bahwa Selama ini Hezbollah menggunakan alat komunikasi Yang agak susah untuk disadap Yaitu kita ingat pada Februari lalu Hassan Nasulullah itu mengingatkan kepada seluruh pasukannya Terutama di kawasan Libanon Selatan Untuk mengubur atau menyimpan di lemari besi Semua handphone yang kalian pakai Karena itu akan dijadikan alasan bagi Israel Untuk meretas keberadaan kalian Dan ini bahaya untuk pasukan Hezbollah gitu ya Nah entah dari mana Israel tahu Dan ternyata ketika Hezbollah memesan ribuan Pager dan walkie-talkie Mereka bisa mengintersep dan masuk Dan ini sejumlah teori mengatakan bukan Bukan diretas Melainkan memang ketika diproduksi Sudah terpasang Sudah dipasang alat pelacak Sejumlah informasi menyebutkan bahwa Serangan ini sebetulnya tidak akan dilakukan sekarang Tetapi Israel khawatir Netanyahu khawatir yang akan bocor Karena biasa kebocoran intelijen itu Biasa akan bocor ke pihak Hezbollah Sehingga mereka akan segera Menanggalkan juga Pager dan walkie-talkie yang selama ini dipakai Akhirnya dipercepat Dan itulah yang kemudian terjadi Tidak hanya Pasukan Hezbollah Yang tewas gitu ya Tetapi banyak juga dari warga sipil Bahkan anak-anak ada dua misalkan Dan ribuan orang Tidak hanya milisi Hezbollah Melainkan juga disitu ada petugas medis Ada pejabat pemerintahan Bahkan duta besar Iran pun Ikut menjadi korban luka disitu Begitu Israel sudah mengetahui bahwa Alat komunikasi Hezbollah ini Dalam tanda kutip rontok lah gitu ya Serangan secara besar-besaran dilakukan Karena itulah memang jadi target awalnya Rusak dulu alat-alat komunikasi Baru sesudah itu kemudian dilakukan serangan Dan luar biasa serangan itu Senin dan Selasa kemarin Hanya dalam dua hari 500 sekian yang tewas Sebagian besarnya Bukan milisi Hezbollah Melainkan ada anak kecil Ada perempuan Dan warga sipil biasa gitu Lagipula serangan ini Kalau kita melihat Kalau memang ini adalah perang Begitu antara Israel dengan Hezbollah Kalau kita bicara perang Pada umumnya kan Hukum internasional kan hanya mengizinkan Lagi-lagi kita bicara Lu hanya boleh serang Infrastruktur militer Bukan warga sipil Tapi lagi-lagi ini kan Yang jadi korban kan warga sipil Itu yang dilakukan Israel selama ini Terhadap warga Gaza dan sudah berlangsung Selama puluhan tahun seperti itu Selalu problem Ya seperti ini Jadi bahkan Ketika Israel mau menghajar Kawasan Libanon Selatan Terutama ya Dan lembah BK Jadi perlu diketahui bahwa Pusat-pusat Hezbollah itu Yang pertama di Libanon Selatan Yang kedua di kawasan Dohiyah Itu Dohiyah itu Di Beirut Selatan Yang kemarin Dihajar pertama kali Dan salah satu Komandan Radwan Radwan itu Kopassusnya Hezbollah Ibrahim Akil Meninggal disitu Itu di Beirut Selatan Dan satu lagi di lembah BK Lembah BK ini di 30 km dari timur Beirut Lebih ke arah timur Libanon gitu ya Disitulah pusat-pusat Kelompok Siah Yang identik dengan Hezbollah Maka dihajar habis Nah beberapa saat sebelum Israel melakukan serangan itu Mereka sudah mengintersep Handphone-handphone Yang dimiliki oleh warga Libanon Selatan Dan lembah BK Itu mendapatkan Pesan kalian Termasuk dari Daniel Hagari Pokoknya Kalian kalau yang ingin selamat Silahkan pergi Dan hindari lokasi-lokasi Yang disitu diduga ada Tempat penyimpanan Senjata Hezbollah Tetapi Jedanya hanya sebentar Kemudian dihajar Habis itulah yang kemudian Melahirkan Jumlah korban yang luar biasa Besar dalam dua hari terakhir ini Dan kalau saya juga Baca dan juga dengarkan Yang disampaikan Daniel Hagari Kenapa bisa masif Adalah karena Ledakan sekunder Jadi ledakan Karena senjata Senjata dari Hezbollah Senjata dari Hezbollah Yang alasannya begitu Terlalu dibuktikan Ya itu sama ketika Di Gaza juga begitu Warga diingatkan Untuk tidak Berada di wilayah Yang disitu diduga Ada pejuang Hamas Tapi bagaimana Memisahkan Hamas Dari para warga Sama dengan Memisahkan Kelompok Hezbollah Pejuangnya Dari warga biasa Karena Sebagian Dari milisi Hezbollah Itu adalah warga biasa Yang sehari-hari Mereka itu Ada pegawai bank Ada yang petani Ada yang supir Dan lain sebagainya Susah untuk memisahkan Walaupun Apakah betul Senjata-senjata Yang terutama Yang besar-besar Termasuk roket Dan sebagainya Ditaruh di rumah Saya tidak yakin Kalau kemarin Saya kebetulan Yang mengedit videonya Jadi pada saat itu Daniel Hagari Memberikan statement Dan dia buka-bukaan Ini loh Bahkan ada fotonya Jadi Saya tidak tahu Itu cukup besar Ditaruh di Etik Loteng ya Loteng dari rumah warga Tapi Itu hanya satu foto Apakah ini kemudian Bisa digeneralisir Ini kan menjadi Suatu pertanyaan juga Itu harus dibuktikan Lebih lanjut ya Karena Tahun 2006 Ketika terjadi Konflik antara Hezbollah dengan Israel Di Libanon Selatan itu Hezbollah diduga Memiliki 2000-3000 Tempat peluncuran Yang itu Sebagiannya tidak Di kawasan penduduk Apalagi sekarang Sesudah 18 tahun Hezbollah Diberikan kesempatan Keleluasan Untuk terus Membangun Fasilitas-fasilitasnya Dengan sokongan Dari Iran Dan kemudian Suriah Senjata-senjata Yang dimiliki oleh Suriah Ketika terjadi Konflik di internal Suriah ya Bersama para pemberontak Kan sebagian dari Milisi Hezbollah Juga masuk ke Suriah Membantu Basar Aset Nah senjata-senjata Yang akan dimusnahkan Itu sebagiannya Diambil Dan dibawa Ke kawasan Libanon Terutama Libanon Selatan Karena antara Suriah Dengan Libanon itu Sangat bersisian Sehingga mudah Pakai jalur darat Nah kemarin Saya juga Salah satu poin Yang disampaikan oleh Daniel Hagari Itu bilang bahwa Serangan ini Untuk mencegah Tindakan serupa Yang dialami oleh Israel Pada tanggal 7 Oktober 2023 Dari Hamas Dari Hamas Pada saat itu Nah kenapa mereka Sekarang menyerang Hezbollah Itu salah satu alasan Supaya hal itu Tidak terjadi lagi Berarti ada indikasi Yang didapatkan oleh Israel Bahwa akan ada rencana itu Oleh Hezbollah Apakah bisa dimakna Yang gitu Saya belum mendengar Informasi itu ya Tetapi faktanya Memang terjadi Ketika tanggal 7 Oktober Israel diserang oleh Hamas Atau ini sebenarnya Hanya kekhawatiran Israel saja Saya yakin itu selalu Alasan Israel itu kan Membela diri Membela diri Tetapi ketika membela diri Korban yang ditimbulkan Oleh Israel sendiri Jauh lebih masif Seperti hanya di Gaza Misalkan gitu Saya tidak ingin mengatakan Bahwa korban dari pihak Israel Yang hampir 1.600 Atau 1.200 ya Itu tidak besar Itu tentu saja besar Satu nyawa pun juga banyak Satu nyawa sangat banyak Sangat berharga Tetapi ketika 41.000 Orang Gaza Dihabisin Dan infrastrukturnya Kita lihat seperti di belakang ini Habis semua gitu Apakah itu sepadan Tentu saja kita tidak Bisa menerima itu Jadi Saya yakin ini hanya Tuduhan-tuduhan Yang disampaikan oleh Israel Terhadap Hezbollah Walaupun saya tidak bisa bilang Tidak gitu ya Karena saya tidak tahu Masih harus dibuktikan lagi ya Masih harus dibuktikan Betul Netanyahu kemarin juga Merilis sebuah video Begitu dari kantor Beritanya pemerintahan Israel Di awal sekali Dengan tegas dia mengatakan Bahwa Ini perang kami Dengan Hezbollah Bukan perang kami Dengan Lebanon Betul Apa urgensinya Seorang Netanyahu Harus mengatakan Atau memberikan sinyal itu Di awal sekali ini Ya sama seperti Di Gaza Ketika Israel Menyerang Gaza Banyak Terutama dari dunia internasional Yang menganggap bahwa Israel tidak berperang Dengan Hamas Tetapi dengan warga Palestina Karena itu Sebagian Termasuk adanya pengumuman Mewanti-wanti Danil Hagari Itu juga sebagai Antisipasi Israel Kalau-kalau Akan muncul Tudingan-tudingan Yang sama ketika Mereka lakukan di Gaza Jadi mereka sudah Lebih antisipatif Problemnya adalah Ya tadi seperti Saya sampaikan Sebagian milisi Hezbollah itu ya Warga sipil Yang sehari-harinya Bekerja Biasa di bank Di pertanian Dan lain sebagainya Nah yang kedua Kalau kita lihat sekarang Bagaimana Pihak Lebanon sendiri Yang mengumumkan Siapa Yang korban luka Dan lain sebagainya Kementerian Kesehatan Langsung gitu Bukan dari pihak Hezbollah Artinya Disitu menunjukkan bahwa Bahwa Ketika Israel menyerang Hezbollah Atau menyerang siapapun Di Lebanon Maka Ini sudah perang kami Dengan Anda Israel Kami itu siapa? Lebanon Pemerintah Lebanon Saya ingin bandingkan Dengan tahun 2006 ya Boleh-boleh Ketika Hezbollah Berperang Bersama Israel Melawan Israel Tahun 2006 Itu tanggal Persisnya 12 Juli Mulainya Ketika ada Dua tentara Israel Yang diculik oleh Hezbollah Di kawasan perbatasan Israel dan Lebanon Selatan Terjadilah konflik Yang berlangsung Sampai tanggal 14 Agustus Jadi Satu bulan dua hari Nah Israel mengatakan Bahwa kami berperang Dengan Hezbollah Tetapi Apa yang terjadi Infrastruktur dan warga Yang menjadi korban itu Lebih banyak dari kelompok Warga sipil Terutama perempuan Dan anak-anak Dan yang kedua Mereka ini Tidak hanya warga Syiah Perlu diketahui bahwa Hezbollah ini Hanya salah satu faksi Dari 17 faksi Yang ada di Beirut Di Lebanon Di sana itu Yang Muslim Ada 54% Setengahnya Sunni Setengahnya Syiah Nah yang Syiah itulah Ada kelompok Hezbollah Namanya Yang 40% lagi Itu kelompok Kristen Ada Palangis Maronit Kristen Protestan dan sebagainya Sisanya ada Drus Drus itu Ini kelompok yang sebetulnya Dekat ke Islam Tetapi ada klinik dan sebagainya Sehingga tidak diakui sebagai Muslim Nah ketika terjadi perang Semua bersatu Kalau Saya coba ingatkan lagi Membaca hasil survei Tahun 2006 Itu pada pertengahan bulan Juli Yang diselenggarakan oleh Beirut Center for Research and Information Ada pertanyaan pada 80 responden Salah satu pertanyaannya itu adalah Apakah Bisa dipersalahkan Si Hezbollah menculik Israel 70% Setuju dengan penculikan itu Tapi lebih jauh lagi 87% Mereka setuju dengan Perlawanan Hezbollah Terhadap Israel Yang menyerang Kawasan Libanon Jadi Ketika Setahun sebelumnya Ada Peristiwa pembunuhan Terhadap mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri Yang itu dari kelompok Sunni Yang dipersalahkan saat itu Surya Yang di backup oleh Yang mem-backup Hezbollah Karena ini faksisi ah Sama dengan Iran Itu setahun sebelumnya Mereka Antara Hezbollah dengan Kelompok Sunni Berantem tuh Kemudian Michelle Aoun Itu dari kelompok patriotik Ini Palangis Kristen Tahun 2004 Dia termasuk Yang Menyetujui untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Untuk pelucutan Senjata Hezbollah Itu yang paling kencang Tapi begitu Terjadi tahun 2006 Serangan dari Israel Ke kawasan Libanon Semua bersatu Mereka Bahwa Boleh jadi Karena di Libanon itu kan Sudah berpengalaman 15 tahun lebih Ada perang saudara Di tahun 75 sampai Tahun 90 Mereka berkonflik Dengan 17 paksi itu Tetapi begitu Menyihat Israel Ini musuh kami Common enemy Apakah ini akan Terjadi juga Kangawan ketika Hezbollah dibantai Seperti itu oleh Israel 558 Atau mungkin sudah Bertambah lagi Nanti 560 Kalau tidak salah datanya Meninggal saat ini Apakah itu juga Peristiwa di 2006 Bersatunya seluruh Faksi yang ada di Libanon itu Juga akan terjadi di saat ini Betul Coba lihat Adakah pernyataan-pernyataan Dari misalnya Kementerian Kesehatan Atau pemerintah Libanon Yang menyalahkan Hezbollah Gara-gara kalian nih Kami diserang Tidak ada Mereka hanya mengupdate Jumlah korban Dan kemudian Boleh jadi ada Ada beberapa orang yang diam Yang tidak menyalahkan Tapi paling tidak mereka diam Tidak menyalahkan Hezbollah Sebagiannya Tentu mereka menganggap Bahwa Hezbollah Bahkan sebagai hero Saya ingin bilang Ini kenapa Hezbollah ini Yang muncul pada tahun 82 Ketika Libanon Sedang berkecamuk perang saudara Nah kenapa Hezbollah muncul Sebetulnya bukan karena Perang saudara itu Melainkan Karena Israel Masuk ke kawasan Libanon Khususnya Libanon Selatan Termasuk ke Beirut Ibu kotanya Untuk mengejar Kelompok perlawanan Palestina PLO saat itu Termasuk Yasser Arafat Tokohnya Nah kemudian Ketika terjadi Kecamuk perang saudara itu Pihak IDF Israel Yang dipimpin langsung oleh Ariel Sharon waktu itu Itu mempersenjatai Kelompok Kristen Palangis Untuk menghabisi Kelompok perlawanan PLO Khusususnya di Beirut Selatan Yang kita ingat Peristiwa Shabra'in Shatila Itu Pemukim Dari Dari Palestina Itu dihajar ratusan orang Dalam waktu satu malam Satu hari satu malam Dan di belakangnya Israel Disitulah kemudian Hezbollah muncul Nah Israel terus Menduduki kawasan Libanon Terutama Libanon Selatan Sampai tahun 2000 Mereka pergi Waktu itu Perdana Menterinya Ehud Barak Karena Merasa Sudahlah Dan disitu Hezbollah Termasuk Yang membuat Israel ini pergi Karena itulah Warga Libanon Menganggap bahwa Kepergian Israel itu Sebagai tahrir Atau kemerdekaan Yang pahlawannya Hezbollah Tahun 2006 Ketika Israel Menyelesaikan Gencata senjata Sesudah perang Sebulan dua hari itu Beberapa jam kemudian Sesudah fasilitas Hancur semua Punya Hezbollah Dan warga Libanon Hasan Nasullah Pidato berapi-api Salah satu menyatakan Ini Al-Inti Sor Al-Akbar Kemenangan yang besar Yang kedua Sesudah tahun 2000 Hezbollah malah jadi pahlawan Dan Israel Meskipun menang Pertempuran secara fisik Tetapi dia Secara image Sitranya Rusak di mata internasional Kira-kira seperti itu Nah tadi kalau Alasan mengapa Israel Menyerang itu kan Karena Dan kenapa timingnya adalah 23 September Lewat PJ dan walkie-talkie Karena takut bocor Informasi intelijen itu Yang saya dengar seperti itu Nah dan memang yang beredar Di AP kemarin Saya juga baca seperti itu Nah pertanyaan lain adalah Soal pengungsi Jadi ada Puluhan ribu ya Ada puluhan ribu yang mengungsi Dari Israel Utara berarti Israel Utara Kemudian Apakah ini juga bisa Menjadi reason Bagi Israel Oke Gue nyerang Hezbollah Karena ada Ada warga saya nih Yang juga mengungsi Karena tindakannya Hezbollah Apakah bisa dimakna begitu? Ya betul Jadi itulah alasan Yang disampaikan Baik oleh Daniel Hagari Dan terutama Netanyahu Termasuk oleh Menteri Pertahanannya Nyawa Pegalan Yang hampir beberapa hari lalu Akan dipecat oleh Netanyahu Gara-gara Beda Beda pandangan Dapat terkait penanganan Gaza Nah tapi ketika menyangkut Perbatasan Israel di utara Itu dua orang ini Keliatannya bersatu lagi Bahkan memuji-muji Apa yang dilakukan oleh IDF dan Mossad Terkait dengan Kasus Pejer Sama Woki Tolki itu Alasan paling utama Dari Netanyahu Dan pemerintahan Dia adalah Penyerangan ini Dalam rangka Mengembalikan 62 ribu warga Israel Ke kawasan Israel Utara Yang berbatasan dengan Libanon Selatan Tapi ketika Saya berpikir begini Oke mengembalikan Perang Dibersihkan dulu Warganya bisa balik lagi disitu Tetapi untuk menjamin keamanan Kan bisa juga dijadikan Alasan Israel untuk Kita akan terus berperang ini Karena setelah kembali Kita juga harus jamin keamanannya Sama pertanyaannya dengan Gaza kan Yang itu kemudian memunculkan Beda pendapat Antara Daniel Agar Maaf Yuwab Galan Sama Netanyahu Yuwab Galan mengatakan Sudahlah Tarik pasukan Israel Terutama dari Palestina Gaza Selatan Supaya memberikan kesempatan Untuk gencatan sejata Itu yang diinginkan Presiden Amerika Biden Tetapi Netanyahu Ingin perang total Dan dia ingin Mencapai kemenangan total Israel terhadap Hamas Yang menurut Yuwab Galan Omong kosong Itulah penyebab Keduanya berkonflik Nah apakah ada jaminan Ketika Perang ini terjadi Malah justru memperpanjang konflik Warga Israel Bukannya bisa pulang Ke kawasan di utara Malah makin bertambah Para pengungsi Karena Hezbollah sendiri Saat ini belum mengeluarkan Kekuatan terbesarnya Dia diduga Belum piknya Belum pik ini Apalagi kalau misalkan Iran ikut terlibat Itu Ada kemungkinan Itu terjadi Saya malah Ada pendapat Terkait dengan ini Israel itu Kenapa kok Ngebet banget Untuk menyerang itu Ini sebagai trigger aja Untuk Ayo Hezbollah dihajar habis-habisan Hanya dalam waktu 2 hari 500 lebih orang mati Supaya Iran Dan sekutu-sekutunya itu Ikut terlibat di dalamnya Dan ketika Iran masuk Apalagi misalkan Turki dan sebagainya Amerika pasti tidak akan tinggal diam Dan akan ikut masuk ke dalam konflik yang lebih besar Itulah yang diinginkan Israel Itu pendapat Yang saya dengar dari beberapa yang muncul Oke Pada saat 7 Oktober 2023 Dan bahkan mungkin sampai sekarang masih berlangsung antara Israel dengan juga Hamas Perangnya cukup panjang Korban jiwanya juga sangat banyak Begitu baik itu di sisi Terutama jelas di sisi Palestina yang paling banyak ya Apakah hal serupa ini juga akan terjadi Kang Awan Di perang antara Israel dan juga Hezbollah Perang yang cukup panjang begitu Saya tidak menduga akan sepanjang di Gaza Akan sepanjang di Gaza Tetapi yang dilakukan Israel itu mempercepat Lihat saja dalam 2 hari sudah 500 sekian Padahal saya waktu perang 2006 hadir di sana 1 bulan 2 hari yang meninggal saya harus nyebut hanya Dibandingkan sekarang gitu ya 1.300 Dan sebagiannya 1 bulan 2 hari 1.300 1.300 orang meninggal 2.600 2.600 Sekarang 2 hari saja sudah 560 Ya 560 Jadi saya lihat ini kelihatannya Israel mempercepat Supaya ya tadi targetnya ingin menghabisi Hezbollah Sehingga kalau Hezbollah lemah gitu ya Bahkan kalau bisa habis Kawasan Libanon Selatan Boleh jadi mereka akan masuk lagi ke situ Boleh jadi Tetapi saya yakin ini tentu saja tindakan yang sangat tercelah di mata internasional Tapi realistis kah Kang untuk menghabisi total Hezbollah itu Karena kan sudah mengakar juga Ya itu keinginan Israel Kan yang jadi pertanyaan apakah Israel mampu menghabisi Hezbollah Menghabisi Hamas saja sudah hampir setahun Tidak berhasil sampai sekarang gitu Apalagi Hezbollah yang kekuatan senjatanya jauh lebih besar daripada Hamas Jadi saya balik lagi ke tahun 2006 gitu ya Saat itu muncul desakan supaya Hezbollah sesudah perang itu dilucuti senjatanya Nah Presiden Emil Lahud yang saya wawancarai waktu itu Bahkan membela Hezbollah Padahal Emil Lahud itu dari kelompok Kristen Apakah ada jaminan Israel tidak akan nyerang lagi Kalau Hezbollah dilucuti senjatanya Nah ketika Hezbollah tidak punya senjata siapa yang akan membela Libanon Mereka punya militer sendiri kan seharusnya Militer Libanon itu diduga malah lebih lemah dibandingkan dengan Hezbollah Kapan mereka berperang Nah sementara Hezbollah latihan selalu gitu ya Bahkan mereka dilatih oleh ganda revolusi Iran Kemudian ketika di Suriah juga mereka berlatih perang gitu ya Sementara Libanon tentaranya itu lebih banyak menjaga keamanan dan kedamaian Termasuk ketika tentara nasional Indonesia dikirim sesudah perang 2006 itu Ke kawasan selatan di Libanon Nah mereka ikut disitu untuk membantu tentara Libanon lokal gitu ya yang ada disana Tetapi dibandingkan kekuatannya dengan Hezbollah Ya Hezbollah memang lebih kuat dibandingkan dengan tentara resminya gitu Walaupun ya selalu dimuncul nanti ketika sudah tidak perang lagi Akan muncul tuh perdebatan ini negara dalam negara Kayak kerikil dalam sepatu Selalu muncul seperti itu Tapi ketika serangan Israel muncul lagi Bahu-membahu mereka untuk membela Hezbollah Tapi itu tadi membandingkan antara Hezbollah dengan militer yang dimiliki oleh Libanon Militer resminya Bagaimana kalau kita mencoba untuk mengkomparasikan Hezbollah dan juga Hamas Yang sama dengan saatnya juga masih sama-sama musuhnya dari Israel Ati Jep maksudnya kekuatan militernya? Ya kekuatan militernya Sama Kekuatan militer Hezbollah lebih besar daripada kekuatan militer Hamas Kenapa? Hezbollah itu tinggal di sebuah negara yang tidak diawasi oleh Israel Sementara Gaza bahkan dari Kan Gaza itu untuk masuk ke Gaza Kalau tidak lewat Israel ya harus lewat Mesir Mesir sejak sebelum terjadi perang Tanggal 7 Oktober itu Sudah menutup pintu keluar dari Mesir untuk masuk ke Gaza Bahkan ketika banyak korban yang ingin masuk ke Mesir saja oleh Mesir dihalangi Sehingga diduga masuknya senjata-senjata itu lewat terowongan bawah tanah secara ilegal Nah sementara ke Libanon Masuknya itu bisa lewat Suriah Jalan darat Atau Iran juga bisa dari laut misalkan gitu Sehingga mereka punya keleluasan untuk mendapatkan pasokan senjata yang jauh lebih besar Saya baca itu punya Hezbollah Rudal dan roket Itu antara 120 ribu sampai 200 ribu Yang dimiliki oleh Hezbollah Bukan Lebanon ya? Bukan Lebanon Sebagiannya dari Iran Dan ada juga dari Suriah Bahkan tank gitu ya Walaupun saya tidak pernah melihat Hezbollah menggunakan tank Karena mungkin ada tank dihajar oleh Israel Jadi Hezbollah ini Ya Israel Saya tidak tahu apakah mereka akan melakukan Apa ya Serangan yang lama gitu ya Atau cepat seperti yang saya bilang tadi Tapi saya menduga yang kedua Mereka segera cepat-cepat gitu habisin Kenapa harus cepat? Karena kalau berlama-lama juga Ini Israel sudah setahun berperang dengan Hamas Ya betul Dan Hamas juga belum rontok sampai saat ini Walaupun ya tentu saja secara infrastruktur Mereka sudah habis-habisan Foto-foto di belakang kita Tetapi perlawanan Hamas Ketika terjadi perang darat Mereka lebih tahu kondisi di daratan Gaza Sama kalau Israel melakukan perang darat di Lebanon Terutama di Lebanon Selatan Oh Hezbollah sudah lebih tahu Kawasan-kawasan bawah tanah di kawasan itu Sehingga ketika terjadi perang tahun 2006 saja Itu terjadi perang darat sampai ke Sungai Litani Sungai Litani itu dari perbatasan Israel Sekitar 30 km Israel masuk Tetapi ternyata ya infrastruktur Hezbollah Tumbuh lagi dan sampai sekarang malah lebih kuat Dari tahun 2006 Oke Kemarin juga kalau saya juga membayangkan begini Saya sempat terpikir begini Ketika Israel fokus di Israel Utara Begitu ya dengan Hezbollah dalam artian Apakah kemudian dengan Hamas ini Oke I'm done with you Atau oke Sementara lu gua tinggal dulu Gua kesana dulu Nanti gua balik lagi ke lu Atau linear semuanya Saya tidak melihat Gaza selesai gitu ya Karena sambil membombangir wilayah Lebanon Ke Gaza masih tetap Bahkan di tepi barat juga Tetap muncul penyerangan gitu Sehingga saya hanya melihat bahwa Israel memecah Memecah saja fokus Jangan-jangan itu alasannya Israel kira-kira Kenapa mereka ingin cepat di Hezbollah Supaya mereka tidak terlalu lama terpecahnya Betul Itu yang saya lihat Karena mereka Ini bayangkan lah Kalau Anda sebagai tentara Israel misalkan Sudah setahun berperang gitu Gimana rasanya gitu kan Kemudian sekarang difokuskan lagi Ke kawasan Lebanon Selatan Israel Utara gitu Mereka diminta untuk berperang lagi Lama-lama habis mental prajurit gitu kan Apalagi ketika terjadi perdebatan konflik Di antara internal antara Netanyahu Misalkan dengan para penggawannya Termasuk menteri pertahanannya gitu Nah karena itu Cara yang tercepat adalah Sudah selesaikan segera perang ini Dan balik lagi ke fokus utamanya Antara Hamas dan Israel Hamas dan Israel Nah tadi menarik ketika Kang Awan bilang Bisa saja ini Bisa saja ya Saya katakan belum pasti Iran masuk Kemudian Syria masuk Kemudian nanti negara-negara ini juga masuk Ketika ini terjadi nanti dampak tatanan geopolitik seperti apa Ekonomi dunia akan seperti apa Saya bisa membayangkan kalau Ternyata Iran masuk Kemudian Turki juga ikut misalnya ya Dan pasti Amerika akan Akan serat terang-terangan lah gitu ya Karena saat ini pun Israel selalu benar di mata Amerika gitu Sehingga kalau Israel dihajar dari berbagai sisi Terutama oleh Iran ya Dan apalagi kalau Iran sampai Misalnya ini Mengeluarkan senjata nuklirnya Walaupun diragukan apakah betul-betul memiliki atau tidak sebetulnya Iran ini Nah kalau persenjataan-persenjataan Iran itu juga mulai masuk ke kawasan Israel Saya yakin Amerika dan sekutunya akan ikut terlibat di situ Dan bila itu terjadi Nah ini kalau Profesor Hikmanto Juwana pernah bilang Ini Perang Dunia Ketiga Walaupun saya tidak bilang seperti itu Tapi pasti konflik akan jauh lebih melebar kemana-mana